Tertawa ialah reaksi tubuh manusia jika melihat atau mendengar sesuatu yang lucu Tertawa juga terbukti dapat mengurangi stres seperti kata pepatah Tertawalah sebelum ketawa itu dilarang Tapi dengan ketawa juga kita bisa mengetahui kepribadian seseorang Berikut ialah cara tertawa yang menunjukkan kepribadian seseorang Tertawa terbahak-bahak dengan keras Cara tertawa mencerminkan bahwa orang tersebut merupakan kepribadian yang sangat terbuka Ia juga senang mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya Karena itu ia senang menjadi pemimpin bagi sebuah kelompok Mestipun itu hanya kelompok kecil saja Tertawa sambil menutup bagian mulut dan hidung Tertawa seperti ini umumnya memiliki kepribadian yang sulit ditebak Di luar ia terlihat sangat pendiam dan pemalu Namun jika sudah mengenal lebih dalam dan lebih baik Maka kita akan menemukan sosok yang sama sekali berbeda Ia mempunyai karakter yang sangat kuat dan mampu memberikan pengaruh terhadap suatu hal Tertawa tanpa suara Tertawa ini umumnya memiliki hak diri yang tinggi Ia tak mudah menunjukkan sisi lemahnya Selain itu ia juga adalah orang yang pandai memendam sesuatu Itu semua ia tunjukkan karena ia mempunyai banyak pemikiran yang lebih dewasa Tertawa sambil menarik nafas Orang yang tertawa sambil menarik nafas Biasanya akan terdengar seperti orang yang punya sakit penapasan Padahal hal ini sebenarnya adalah sebuah petunjuk Bahwa ia adalah orang yang mudah gugup atau grogi Meski begitu ia juga bisa menutupi rasa gugupnya tersebut 5. Tertawa sambil refleks bertepuk tangan Cara tertawa ini merupakan tanda bahwa ia mampu selalu memberikan semangat terhadap suatu yang dia anggapnya menarik Ia juga dengan senang hati menunjukkan perhatian pada orang yang sangat ia semangati Oke itulah tadi tipe-tipe ketawa Yang manakah ketawa favorit kalian? Oke jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa ketawa Tersek ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa ketawa Tersek ke teman-teman kalian juga bisa ketawa Terima kasih telah menonton!